video, yang terjuangnya yang jelas adalah ini bukan sebuah aksi atrakis dengan permasalahan permasalahan rumah masyarakat di pinggiran kawasan perusahaan dan yang lain-lain nah, satu hal yang perlu diingat hari ini adalah inginan kami dari Aliasi Anti Perburuan dan Perdagangan Ketakuan Hidung mengajak pembatuan dari BRK SDA atau hari ini yang masih belum bekerja maksimal untuk sama-sama kita menuntaskan kasus kematian sakwa lindung yang ada di BRK SDA harapannya adalah satu cuman tutupan kami pada hari ini yaitu musuh tuntas kematian sakwa lindung di Riau bisa ditinggalkan nanti ke depannya lagi ada perwakilan konsumsi aksi ini tergabung dari beberapa lembaga akademis yang tergabung di Pekanbaru tergabung beberapa lembaga salah satunya pencinta alam peduli lingkungan juga yang ada di Riau ini menuntut mengusuh tuntas kematian di Gajah atau satwa lindung yang ada di Riau yang mana informasi yang kami himpun terakhir bahwa tidak ada satu penyelesaian kasus kematian tentang satwa lindung jadi kami menuntut atau menyatakan sikap kepada pihak-pihak yang terkait instansi yang terkait untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada mengenai kematian Gajah atau satwa lindung yang ada di Riau terima kasih Alhamdulillah saya bangga Saudara-saudara seperti ini ya karena dengan begini ada namanya hubungan antara Balai Besar KSDI Riau dengan para pencinta satwa menyikapi apa yang telah disampaikan Saudara Jul tadi sudah saya sampaikan bahwasannya sudah dibentuk tim penanganan Gajah yang mati kalau di Taman Nasional dikoordinasi oleh Kepala Balai Taman Nasional kalau di luar kawasan Taman Nasional dikoordinasi oleh Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alham Riau saya sampaikan dari 12 satwa Gajah yang mati itu adanya posisinya di Taman Nasional jangan-jangan jadi kalau Saudara-saudara kesini ada salahnya ada baiknya baiknya supaya saya juga siap-siap gak akan gitu salahnya yang dituju kurang benar ya jadi yang di Taman Nasional sudah disusun kalau di rekonstruksi kejadian perkaranya oleh penyidiknya ya dari 12 kasus baru 5 yang direkonstruksi sayangnya sekali lagi kepada Saudara-saudara sayangnya persangkanya sampai saat ini belum dapat ditangkap hari ini juga sedang dilaporkan kepada saya hasil daripada ini apa yang namanya ini survei populasi gajah di Bencak, Kelubi Kabupaten, Kapal ini juga banyak yang terjebak ya untuk itu kita mesti harus bijaksana petunjuk dari pusat gajah itu tidak mena-mena ditangkap tetapi kenyataannya gajahnya terjebak hutanya sudah habis menjadi kebun sawit dan karet oleh karena itu kita sedang mencari jalan terobosan supaya gajah-gajah itu bisa di evakuasi secara pertahan jadi dengan demikian jangan dikatakan bahwasannya para kepala balenya itu tidak bekerja kita membutuhkan tanda tangan hukuman terbunuhnya di Bain Boti ya 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 Pak, lihat apa? Pak, lihat apa? Pak, tidak apa? tidak jangan ini sudah selamat menikmati